Intro Halo semuanya, selamat datang ke channel Auto Driver Kembali lagi kami mengadakan video Q&A, question and answer Kali ini untuk video Toyota All New Rush, first impression Dan Daihatsu All New Terios, first impression Untuk video pertanyaan seputar Toyota All New Rush Akan dijawab oleh saya Dan video pertanyaan untuk seputar All New Terios Akan dijawab oleh Mas Fitra Video Q&A ini dipersembahkan oleh SolarGuard Dan sekarang langsung kita ke pertanyaan pertama Oke, Terios Pertanyaan dari Anster Dabenson Nabrak tiang listrik kuat nggak tuh om? Ini pasti komentarnya pada saat Beberapa saat setelah kecelakaan dari Setia Novanto gitu ya Nabrak tiang listrik kuat apa nggak tergantung Berapa crash test ratingnya dari ini mobil Kebetulan karena ini mobil sangat baru belum ada crash testnya Tapi untuk yang Toyota Rush lama dan Daihatsu All New Terios lama itu Sudah ada crash testnya dari ASEAN NCAP dan mereka mendapatkan bintang 4 Oke, Pertanyaan pertama untuk Toyota All New Rush Dari Andre Doang Pertanyaannya adalah Ada yang bisa jawab nggak ya? Kenapa tenaga rush turun dari 109 HP ke 104 HP? Saya sudah pernah menanyakan hal ini Kenapa tenaganya turun Menurut pihak Toyota Astra Motor Toyota Rush ini digantikan dengan mesin yang baru Karena mengejar efisiensi bahan bakarnya Tapi kita lihat aja nanti jika kita sudah mendapatkan unit testnya Dan kita buktikan apakah benar klaim yang diberikan oleh Toyota Pertanyaan berikutnya untuk Terios Mas Fitra, kok review kali ini agak garing ya? Nggak seantusias seperti nge-review Expander Ada yang salah dari mobil ini? Tidak Sejujurnya saya sangat exciting dengan mobil ini Apalagi ini adalah perubahan pertama yang major sejak 10 tahun Hampir 11 tahun mobil ini berada di pasaran Kenapa mungkin kelihatan saya lebih lemes? Karena mungkin shooting itu kami lakukan jam setengah 1 pagi Ketika saya juga baru pulang dari luar kota Jadi mohon maaf kalau kelihatan tidak terlalu fresh Tapi kalau dari dalamnya sungguh excited sekali dengan mobil ini Untuk pertanyaan kedua Toyota All New Rush Adalah diberikan dari Nathaniel Olavio Kamera 360-nya nggak ada? Kalah dong amaterius tipe Air Deluxe Ya memang untuk tipe tertingginya sendiri pun TRD Sportivo Toyota Rush ini tidak mendapatkan kamera 360 Jadi hanya ada kamera mundur dan juga sensor parkir di sekelilingnya Berikutnya untuk Terios Bermain di kelas yang sama om Terios yang pindah ke MPV atau Expander yang ke SUV Mohon pencerahannya Oke secara resmi Rah Stereos itu dibilang adalah sebuah LSUV Sedangkan untuk mobil seperti Toyota Avanza, Dehatsu Xenia atau Mitsubishi Expander disebut LMPV Tapi itu kan hanya di atas kertas Kenyataannya kalau di pasaran semua mobil itu bersaing memperebutkan tipikal konsumen yang sama Jadi dia tetap merupakan pesaing dari Mitsubishi Expander Dia juga pesaing dari Honda BRV Bahkan pasar LMPV murni seperti Toyota Avanza, Dehatsu Xenia, Honda Mobilio, Suzuki R3 itu juga bisa bersaing langsung dengan mobil ini Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Kami punya sebuah pesan bagi Anda yang ingin meningkatkan kualitas kaca film mobil Anda Sedikit info mengenai Solar Guard Solar Guard diproduksi di San Diego Amerika Serikat oleh Saint Gobain Dimana ia merupakan salah satu dari 100 perusahaan terbesar di dunia Solar Guard Saint Gobain memiliki fasilitas dan teknologi terdepan di industri kaca film Sehingga mampu melakukan berbagai macam inovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari kaca filmnya Solar Guard hadir dengan varian premium dan autofilm Disesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen Solar Guard sendiri sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1995 Dan terus berkomitmen menghadirkan produk dan servis terbaik Dari Puji Winarty airbagnya ada dimana aja tetap sama Airbag ada dua di mobil ini Satu di pengemudi dan satu di penumpang depan Pertanyaan berikutnya yaitu dari Alexander Halim Transmisinya otomatik masih konvensional Kenapa belum CVT ya? Nah mesin yang digunakan oleh Toyota Rush ini Sama persis yang juga digunakan oleh Toyota Avanza Veloz Dimana untuk sistem transmisi otomatisnya juga menggunakan konvensional 4 percepatan Mungkin langkah ini diambil oleh pihak Toyota untuk mengefisienkan produksinya Pertanyaan dari Terizki Novaldi Om Fitra, All New Terios apa sudah auto lock door by speed? Kebetulan pada saat kami membuat video ini Kami baru saja melakukan first drive kepada Daihatsu All New Terios Dan sudah ada auto locknya by speed Ketika kita jalan dia mengunci sendiri Tapi yang tidak ada adalah auto door unlock Jadi ketika anda mati anda tetap harus membuka sendiri Tapi ketika mulai berjalan dia sudah lock otomatis Pertanyaan selanjutnya untuk All New Rush Dari Indra Subakjo Pertama, adakah cruise control? Dan kedua, power steering hidrolik atau elektrik? Untuk cruise control memang belum dilengkapi di mobil ini Dan power steeringnya itu adalah sistem elektrik Elektrik, iya elektronik power steering Pertanyaan berikutnya Bang, kenapa Terios dan Rush itu model dan bentuknya mirip? Oke, jawabannya simpel Karena mereka memang adalah mobil yang sama Bukan hanya basisnya Tapi mereka adalah mobil yang sama Hanya berbeda batch dan fitur Mobil tersebut diproduksi oleh Daihatsu Pertanyaan berikutnya dari Johansson Theodor Pake kamera parking gak tuh? Apa sensor belakang doang? Oke, yang pertama sensornya untuk yang tipe yang kami tes itu adalah Deluxe Tipe R-Deluxe Itu sudah ada sensor parkir di belakang dan di depan Serta bukan hanya sensor parkir juga sudah ada kamera Bukan hanya kamera mundur Tapi kamera di belakang, di depan Serta di dua spion kanan dan kiri Sehingga menimbulkan image 360 Oke, jadi begitulah jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan anda Seputar Toyota All New Rush dan Daihatsu All New Terios Ada lagi gak ya? Oh iya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam direct message Sama email redaksi Autodriver Dimana mereka menanyakan Apa sih yang perlu ditingkatkan lagi dari Rush atau Terios ini mas? Menurut kita Oh kalau misalnya beli gitu ya? Oke, sebenarnya kami belum mengetes mobil ini dalam jarak panjang Tapi kalau dari sekilas kami masuk ke mobil ini Kalau jok kayaknya mungkin gak perlu dilapisin ya Karena joknya udah warna gelap dan dia cukup tahan kotor Mungkin audio bisa di... Ditingkatkan kualitasnya ya Betul, karena suaranya masih biasa-biasa saja Walaupun fiturnya dia cukup... Komplit sebenarnya Kemudian karena ini mobil yang harganya juga mustinya di bawah 300 juta rupiah Akan dapat kaca film standar dari pabrikannya Tapi pasti itu biasanya kaca film yang biasa Kalau misalnya ingin yang lebih dingin Di dalam yang lebih premium Lebih nyaman di dalam, di bawah terik matahari Itu bisa coba solar guard premium Jadi itu aja mungkin ya? Itu aja mungkin dari kita Jangan lupa anda klik like dan komentar di bawah Kami juga akan membuat video Q&A ini untuk mobil-mobil lain Yang mungkin banyak menarik perhatian anda Main-main ke website kami di www.autodriver.com Serta subscribe ke channel kami Oh iya jangan lupa untuk yang merchandise Bisa juga ke Instagram kami di autodriver underscore merchandise Oke, terima kasih anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!